Bareskrim Polri sedang mengejar aset senilai 1,4 triliun rupiah yang dimiliki oleh anak bungsu dari salah satu pemilik perusahaan asuransi PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wana Arta atau Wana Arta Life. Bareskrim Polri mengungkapkan saat ini Natasha Pietruska selaku anak bungsu dari pemilik Wana Arta Life, Manfred Armin Pietruska, dan Evelina Larasati Fadil tengah diburu FBI. Karena orang tuanya telah ditetapkan sebagai tersangka dan buronan kepolisian karena dugaan pengelapan dan nasabah asuransi. Sumber CNBC Indonesia mengatakan kalau Manfred Armin Pietruska memiliki hunian di Beverly Hills, California. Sedangkan Natasha Pietruska melalui akun LinkedIn-nya diketahui tengah menjabat sebagai eksekutif director dan digital sales di Sain Dime. Dan para tersangka kasus pengelapan dan nasabah asuransi Wana Arta Life yang sudah ditetapkan Bareskrim Polri terdiri dari pertama Yanes Yaneman Matu Latua, kedua Manfred Armin Pietruska, ketiga ada Evelina Larasati Fadil. Selain ketiganya juga terdapat tersangka lain yakni Daniel Halim, Rezananta Pietruska, Terry Kesuma, dan Yosef Manny.